Pertandingan Prancis vs Austria yang merupakan match day keempat Liga A Group 1 UEFA Nations League 2022-2023 itu berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan skuad asuhan Didier Deschamps. Gol pertama Les Blues dilesakan oleh Kylian Mbappe melalui pergerakan ciamiknya pada menit ke-56. Adapun gol kedua tuan rumah hadir melalui tandukan Olivier Giroud pada menit ke-65. Dalam pertandingan tersebut, pemain yang kembali terlihat sinarnya musim ini, Rafael Varane, bermain sejak menit awal. Mengenakan band kapten, pemain bertahan Manchester United itu sukses memberikan penampilan cemerlangnya menjaga lini pertahanan Les Blues dari serangan anak buahnya Ralf Rangnick. Bahkan nampak para pemain Austria sedikit terlihat frustasi lantaran kokohnya lini belakang Prancis yang dikomandoi oleh back Manchester United, Rafael Varane. Bermain penuh selama 90 menit, Varane mencatatkan performa yang luar biasa. Dimana pemain yang bernomor punggung 4 di timnas Prancis itu berhasil membuat 4 clearances, 14 recoveries ball, melakukan 100% tackle sukses, memenangi 100% duel derat, dan bikin akurasi umpan sebanyak 92%. Jelas ini adalah salah satu performa terbaik mantan back Real Madrid tersebut dari sekian performa terbaiknya bersama timnas Prancis. Varane dalam laga tersebut pun nampak cekatan dalam menghalau serangan-serangan lawan. Dalam formasi tiga back, Varane mampu mengontrol lini pertahanan dengan cukup bagus. Varane sukses memberikan jaminan keamanan gawang Mike Magnan. Beberapa serangan para pemain Austria melalui umpan terobosan hingga umpan lambung berhasil dicegah oleh back 29 tahun tersebut. Terima kasih telah menonton! Di sisi lain, Rafael Varane sendiri menjalani musim debut di Manchester United yang kurang mengkilap. Bersama Solskjaer, bahkan Rangnick, ia tak cukup terlihat performanya sebagai pemain bertahan. Namun, performa Varane membaik di musim keduanya saat Eric Ten Hag datang. Varane dimainkan di enam dari delapan pertandingan MU di awal musim ini dan membantu timnya meraih lima kemenangan. Ia cukup berkontribusi atas perbaikan penampilan Varane di Manchester United. Varane kini lebih menikmati karirnya. Bersama duet anyarnya, Lisandro Martinez, Rafael Varane mampu memberikan jaminan keamanan kepada keeper Manchester United, David De Gea. Varane benar-benar berubah 180 derajat penampilannya pada musim ini setelah dilatih oleh Eric Ten Hag. Kini, Varane dituntut untuk tetap terus konsisten membantu lini pertahanan setan merah dan terus berkembang bersama Manchester United. Aku sangat gembira. Aku sedang bersenang-senang. Musim lalu itu tidak teratur untukku. Di awal musim, kami mendapatkan hasil-hasil bagus dan kami sedang menikmati bermain dan berjuang bersama-sama. Aku juga datang ke Inggris untuk mengalami emosi seperti ini. Dan di setiap pertandingan itu, sebuah pertarungan, sebuah tantangan. Aku menyukainya. Bisa bermain secara reguler, memiliki sebuah pramusim penuh, membuatku merasa nyaman di atas lapangan. Ucap Varane di lansir Daily Express. Nah, kalau menurut kamu gimana sih guys tentang penampilan Rafael Varane sejauh ini di musim keduanya? Apakah benar karena efek pelatih membuat penampilan Varane pada musim ini jadi lebih gacor? Tulis ya pendapat kamu di kolom komentar. Eh, keudahan ya? Tenang saja, kita masih bisa bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Jadi, subscribe dulu MGD United Blurry Blurry MU! Terima kasih telah menonton!